Seperti inilah antisipasi yang dilakukan oleh warga Kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara yaitu dengan membangun jalan agar lebih tinggi, dengan membuat gundukan-gundukan dari pasir, dari batu, kemudian juga dari karung pasir agar ketika banjirop yang diperkirakan akan masih terjadi ketika air pasang, ini tidak langsung masuk ke dalam rumah mereka. Karena setelah beberapa hari kemarin banjirop yang menggenang di kawasan ini, saat ini memang kondisinya sudah kering namun hanya tersisa becekan-becekan air saja dan ini masih bisa terjadi banjirop kembali ketika air pasang dan memang dampak dari banjirop ini sangat dirasakan oleh warga seperti aktivitas yang akhirnya terputus kemudian juga listrik yang mati dan juga air kotor yang menggenang masuk ke dalam rumah mereka karena selain bantuan yang dibutuhkan, ini penanganan yang cepat dan tepat dari Pemda atau pemerintah setempat ini juga diperlukan seperti membuat tanggul agar ketika air pasang banjirop tidak kembali datang karena seharusnya di tengah masa pandemi seperti ini, masyarakat yang bisa menjaga kesehatan dan juga imun mereka ini menjadi terhalang akibat banjirop yang datang dan membuat lingkungan yang kotor serta penyakit yang terbawa akibat genangan-genangan air yang berhari-hari menggenang di kawasan rumah mereka dan ini yang harus diperhatikan dan harus ditangani lebih cepat agar banjirop tidak kembali terjadi dan dirasakan terus menerus oleh warga dari Jakarta Utara, Valenciatrix, Iva Jariski, RTV